tapi itu bakal ngerubah karakter lu gak sih ketika lu kan sebuah ketika lu di panggung lu sebuah yang predator nih ibaratnya itu maksudnya adalah lu bisa ngajak semua penonton dan itu dengan bahasa-bahasa lu yang bawa ini kan semarang nih kadang lu bawain bahasa bukan semarang gitu iya lu bakal ngerubah karakter lu gak sih atau lebih disolvin lagi sebenernya aku gak tau ya untuk-untuk sekarang karena beberapa kali ada masalah lah ibaratnya kayak manggung kita sering kena omel gara-gara ngomong jorok nah untuk awal-awal tuh ngomong jorok sering banget sekarang kita ngefilter sih bahasa-bahasanya kayak ngomong yang jorok-jorok kita mulai kurangin dengan garis abu-abu sih sebenernya oh kayak macem ngomong bangsa tinggal di bangjo gitu ya bisa bisa jadi ya gitulah tutup kalo untuk ngerubah karakter kayaknya enggak deh soalnya untuk bahasa sehari-hari yang digunakan kan hampir temen-temen Joni juga malah ngikutin atau enggak kadang aku lebih menghormati bahasa sini juga tergantung tapi kayak misalkan kita bercanda di atas panggung itu kan emang atas dasar komedi sih sebenernya gak pengen ngelukain orang atau bikin sakit hati orang gak? cuman misalkan orang yang terlanjur bapar kan gak tau ya? kadang penontonnya ketawa terus dibalik layar ngomel hahaha kayak saya sih gitu kayak saya sih gitu tapi pernah tak tur? ha? suatu kejadian gitu ada orang pihap yang tersinggung gitu dari bercandaan lu gitu ada dua sisi gak? mungkin dirimu disini mau minta maaf ya gak? ya sih hahaha pak tur minta maaf bagian ini kan karifikasi karifikasi kayaknya apa ya iya minta maaf sih tetep sih kayak beberapa kali Jonny Manggung kan emm punya hahaha beberapa kali Jonny yang beberapa kali Jonny Manggung kan punya apa ya punya masalah juga gitu kayak kita pengen niatnya ngehibur penonton buat gak boring gitu ada entertainnya lah tetep semua butuh hiburan gitu cuman terbawa suasana karena terlalu waaah ketawa penonton sangat dasyat dan juga ya akhirnya kebablasan gak tau diri gitu jadi bercandanya bercanda tongkrongan kebawa kemanggung kebablasan hmmm iya apalagi dipengaruhi dengan itu ya lintingan tisu enggak enggak anti kita anti woi BNN BNN anti dong gak boleh gara-gara drummernya gak ikutnya Jonny yang anti narko coy alhamdulillah sama kayak dua double juga lah iya apalagi happy ebring kan betul happy ebring saingan happy asmara happy kusnander happy kusnander tapi kalau menurut kalian itu seberapa penting sih equipment ya enggak kalian kan udah apa namanya udah sering nih dari panggung-panggung apalagi kalian juga udah punya tim teknis ya enggak seberapa penting equipment menurut kalian teknis sound kalau misalnya itu dia suara sih mungkin buat temen-temen yang pengen undang Jonny juga sih iya biar tau juga equipment sangat penting sih vital soalnya kalau sebagus-bagusnya main kalau alapnya gak mendukung kan percuma juga iya sih vitalitas kalau gak di iya vitalitas kalau gak di nasi iya asik iya salah ngomong mas aduh itu ngelesetin kita biar blunder mas bahaya ini iya bener ya acara apa sih acara apa sih aduduk terboika atau enggak sih gak tau mo di ini tangin kau kok ini harus di hashtagin ke was-was sama satu silet 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 berita jadi gitu sih kalau untuk aku sendiri ya aku dulu awal-awal emang gak peduli banget dengan sound gitu dan bahkan alat manggung ya udah lah kadarnya aja lah adanya gitar-gitar atau enggak dulu bahkan gak pernah bawa gitar pake gitar yang di panggung ya iya band sebelumnya iya band sebelumnya bener minjem durung gitar lu nah itu anak band banget tuh kayaknya jadi ya dulu gak peduli banget lah tapi beriring waktu aku tau sih sekarang suara wah ini kayaknya kurang kayak gitu ada yang kurang mungkin kalau temen-temen yang lain iya nih galun nih padang kali galunnya ya iya udah lama ya di skena sih udah lama dialektik tau ya udah tau lama lah gimana lu bang kalau aku sih sound tetep kayak di suara penting banget soalnya kalo apa ya kayak kita kan menyuguhkan lu buat apa audiens lu kalau kita diundang jauh-jauh dari UNES terus lu main disana kalau sampai stage kita mainnya dapetnya gak enak ya dapetnya gak enak ya gak enak juga lah bener 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 kita yang bisnisnya juga gak nyaman bener 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 jadi sound perli pasti ya dan pastinya kalian udah punya kriteria ketika masing-masing karakter pasing udah punya karakter ya dan juga pasti ada lah ya MOU dan lain-lain bahwa teknik riders itu juga perlu sih bener sih bener sih kalau sementara ini ridersnya Johnny 2 apa sih yang paling unik yang paling unik sih ya siapa kali temen-temen pengen manggil karena ini band gokil loh ya iya boi banget loh aku secara ini juga secara pribadi seneng lupa bukan gara-gara temennya tisu 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 sebenernya kita juga pengen manajerin sih ya tapi karena manajernya udah ada 3 jadi sound man ngerangkap manajer guitarist ngerangkap manajer manajer semua jadi coba gimana jadi dulu kita kan apa ya dulu pernah di satu titik dimana dulu kan biasa manggung ya yaudah manggungnya lah ada nasi gigs ya nasi gigs kita makan gitu nasi gigs iya nasi gigs ditanyain pertama ridersnya apa ridersnya apa nih mas nasi gigs bingung kirain riders panggung ya kan oh riders panggung kita butuh mic iya mic 3 mbak sama gitar 1 sama kalau bisa ada vocal reverbnya gitu itu aja mas udah tambah tisu satu sungguh terus ternyata ngera riders yang buat keperluan sebelum malam mas oh kita perlu tisu aja mbak gak remot-remot gitu air mah air kobokan sih kaaat hahaha tapi kayak riders tadi ya riders tapi kan tetap sekarang ridersnya udah ada pembaruan lah pasti iya dong pastinya dong lain tisu kan ada lagi bungkusnya hahaha 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 komeji batu iya pasti kira gak teman 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 bisa makanya beli galon gak bisa nih hahaha airnya doang gak bisa tambahin dong trash bag hahaha jadi kalo sekarang riders ya riders sebenernya keperluan juni tuh riders panggung sih kayak misalkan untuk spesifikasi alat di panggung ya kayak mic butuh 3 sekarang sekarang soalnya ada pembagian iii ada pembagian fokalnya bagi suara gitu ya jadi kayaknya perlunya riders riders panggung sih kayak misalkan ada check sound itu penting banget sekarang kayaknya perlu check sound karena karena kalo gak check sound tuh bad banget sih apalagi mood band berpengaruh disitu si soundnya aduh seenggaknya mau alatnya kayak gimana yang penting check sound deh udah bisa nanti sekarang bater udah gak harus sadar gak harus sadar gak harus sadar gue kemarin di hipnoti soalnya kan sama uyak uyu hahaha kita harusnya bikin pantang kayak rumah uyak sih ya iya rumah uyu rumah fatur iya bener rumah dorce hahaha rumah dorce kayak gitu kan dalam basecamp temen-temen joni guruboy sendiri ya punya basecamp sendiri gak sih apa disini ada dua sebenernya disini salah satunya sih kayak misalkan buat rapat-rapat bagian gimmick konten ya biasanya kita ngejalaninnya disini tapi kalo untuk buat workshop lagu di kosernya ada suara sekarang udah ada mixer terus ada drum apa drum yang bisa digambar kayak gitu pake laptop pake laptop terus ada soundnya juga bass lengkap ada vokalnya juga jadi kita bisa latihan mandiri lah kalo gak kadang kan studio kan full terus kan mas jam segini oh full mas gak bisa setengah jam aja hahaha jadi salah-salah jeda gitu ya akhirnya kita inisiatif lah akhirnya disuara bawa mixer dari rumah alat-alat bandnya terus kayak efek-efek vokal terus mikrofon udah ada sih wah carolnya sekali bisa latihan sendiri udah niat berat ya jobnya banyak sih ya ya nah y2 mas udah mau pulang puasa kan nah y2 ya nah y2 ya kan ya oke tapi rekaman sendiri di basecamnya apa di rumah ini? kalo rekaman tetep di Ommetra Ommetra studio studio home recording mungkin nge-combane-nya aja ya sama-sama itu ya kayak misalkan kita buat materi dasarnya di ini jadi pas ngerekam tuh gak nyampe kayak ya kalo dulu kan sebelum ada alat kita malah produksi semkalian garap kayak melodi-melodi lead atau isian-isian lagu disono langsung akhirnya iya iya 1 hari berangkat jam 12 pulang jam 12 iya 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 jadi joni dulu pernah nih kejadian unik nih mas gimana gimana rekaman java island di studio om petra sebelahnya orang meninggal iya nunggu nunggu pemakaman dulu nunggu pemakaman dulu kelar sampe jam berapa tuh jam 12 malem ya itu kita rekaman sebelah tetangganya om petra meninggal kejadian gitu sih ya arwahnya bisa masuk ke lagu kan iya nesel gitu kan tapi kayak lagu sepia kan ngobrol orang meninggal kan kayak lagu sepia kan ada warna-warna gitu kan iya kayak sepia gb iya kayak gitu lah aku masih disini aku masih disini itu juga lagu itu kan horror juga tuh cuman isu jadi kayak gitu tuh joni dan juga berapa kali manggung kalian kan kayaknya pernah ada penari-penari gitu ya itu sebuah konsep kalian atau memang itu bakal ya joni gitbo ya kayak gitu setiap manggung sebenernya untuk panggungan tertentu sih mas kayak karena kan kita penarinya juga sibuk ujian dan praktek-praktek gitu kan oh anak-anak UNES ya senitari UNES ya iya itu beberapa temen-temen senitari UNES karena kan emang basicnya di UNES sendiri kita banyak anak seni nih dan lingkupnya lingkup fakultas seni kan ada art walker sedimannya kita ambil apa penarinya kita ambil terus kayak anak-anak musiknya kita ambil sonmen itu sonmennya dari anak musik UNES jadi emang sebenernya kita rangkul semua sih karena pengen kayak Agnes mau gitu kan iya sih cinta kayak ini jadi kayak gitu yang lipstingnya tapi mati sebenernya lipstingnya cape men joget sambil nyanyi iya kan jadi ya gitu sebenernya kita pengen ya tetep lah suguhan major kita pengen taruh di underground sih karena menurutku semua berhak mendapatkan kesempatan yang sama gitu apalagi ada akses yang mempermudahkan iya dunia digital juga sebenernya semakin 5.0 ya iya karena ya gitu sebenernya kita memanfaatkan tempat-tempat kayak UNES kan jarang di kunjungi sama temen-temen sih dari anak bawah gitu jarang main ke UNES ya kita pengen nyuguin oh di UNES ada ini loh kalau misalkan kalian pengen kerja sama soal penari atau art walker kalian bisa ke UNES mampir gitu tetep mempromisiin mas karena Johnny tuh dari awal emang bukan band kita-kita doang sih band anak tongkrongan UNES lah ibaratnya anak fakultas seni gitu karena emang kita tujuannya gak pengen kita gak pengen maju sendiri gitu kita pengen ngajak temen-temen yang lain buat kolaborasi tetep basicnya kolaborasi karena kita gak bisa bayar ngomongnya kolaborasi misalkan kalau kolaborasi gratisan ya hahaha jadi jadi kalau aku sendiri nih mas misalkan Johnny kedepannya ya pengen pengen sih kayak temen-temen dibawah kita pengen manggung juga dibawah gitu karena sebenernya kita tuh bagian dari Semarang loh Gunung Party ini ya gak sih ya emang meskipun jarak memisahkan kita jadi tetep sih kita pengen kayak band-band temen-temen di Semarang untuk pegawannya dan pengen mempromosikan ya bakat-bakat di UNES iya wah ngeri soalnya emang sih kalau mensernya ya kayak kita juga kan kos-kos-kosnya dibawah nih ya kalau kalau ke atas aja kan agak magar belum lewatin hutan aaah pokon lagi ya kan apalagi misalkan keretak besinya dibangun aaah jadi berdiri hahaha susah lah itu dia jadi gitu apalagi kontrakan kita juga gak bebas kalau kos patur kan anjir maksudnya bebas bebas untuk berteman gak mau malem bebas untuk berekspresi bebas untuk berekspresi iya tempat kita kan gak bisa malem-malem bisa kita ada desaan dikit aja kedenger iya wey gak tau apalagi sakit gigi hahaha hahaha misalnya bapak-bapak lagi nongkrong nge-guyur air risik jam berapa nih itu kan asli ya kata korang kita iya gitu ya bang karena UNES tempatnya anak muda berekspresi sih mantap buat kalian temen-temen anak-anak muda nih kan apa namanya yang liat jeng-jeng juga kan banyak anak SMA-nya juga buat kalian mau daftar ke UNES bisa liat dari jalur-jalur sih iya tapi bukan saya bukan saya tapi bukan iya lulus aja susah bos iya aja kaget iya memasukin orang iya iya tapi di band kalian yang sering telat saat latihan siapa? ini ini gara-gara apa tuh biasanya tuh? pertama bucin iya mas anak kamu bucin bucin parah bucinnya ayah gue dong hahaha jadi kalo mau tau Galuh karena aksesnya juga sih mas kita bisa latihan di studio BM BM Musik punya anak-anak plastrik itu juga jarak sih yang yang emang berpengaruh banget si Galuh kadang di jam 4 latihan baru OTW jam 4 iya latihan 2 jam pas dia nyampe besok-besok latihan sejam aja iyaa kalo misalkan gitu berarti lu gak ikut latihan ga? gila kaget lu dimana rumahnya? rumahnya Telogosari oh di Telogosari coba jelasin lu Telogosari tuh begini deket rumahnya Mas Metra ooo Telogot Timun engga parang baro parang baro ooo barangkali kita deket sih soalnya sih sering belajar HP disitu iya sepatu murah juga disitu ya sepatu murah selain di Energy Store juga kita belajar disitu iya lagosari Ori infinite haaaaa terus �� aku pernah manggung di untak tahun kemarin kayak lama banget tahun kemarin sih biar kayak band-band tua gitu loh mas kita mikir-mikir dulu padahal baru kemarin band udah siap manggung, udah siap nyanyi dia belum dateng iya dia belum dateng di panggung kita ketar-ketir dong untung basic MC nya keluar ya kan yaudah baca tanya dulu lah ngelawak-ngelawak tapi pegang bass nggak? enggak, enggak ada yang udah biarin aja cuekin berarti lu di samping ini lu juga nge MC juga ya? enggak juga sih gak apa-apa sih ya luar biasa sini dong apa sih yang dateng si ini nih siapa? bedul bedul luar biasa ini lagi ya wah gokil sini dong, gabung dong iya, wah lu nguntungin kamera lagi gila sama-sama bebas aja kita wawancaranya gini juga nggak apa-apa sih luar biasa ngerti blocking gak sih? kan tadi udah tossan gue 2 kali aja jadi gini nih apa namanya kalo misalnya kita mau aku abis aku sama em abis ketilang nih bisa nitim gak sih? kalo ketilangnya bawa ganja baru bisa nih hahaha hahaha jadi ya gitu sih kalo mau tanya-tanya dia dia donatur joni sih bener nih, tadi katanya abis ini dari gedung KPK atau apa? enggak, aku abis dari Magang sih Magang sih abis juga omularsi 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 ketemu Bapak Abraham Samad nggak? emang Abraham Samad orang sona ya? oh gitu mungkin orang omularsi enggak lah abraham samad oh, 2 gitu ya 2 orang band band Robbyn gitu Robbyn Robbyn siapa pajri? ceragut ceragut tapi kalian kan ada yang kuliah ada yang bisnis gitu ya terus juga kalian nge-band juga nah, menurut kalian sendiri nih apa namanya lebih penting apa namanya bisnis atau nge-band menurut kalian? nih, tanya dia nih dia dulu nih dia bisnismen banget kalo aku mah kecanda doang style-nya juga keliatan sih keliatan banget sih selananya kain bajunya kalo dibuka kan putih iya Indomaret baru training baru training baru training gimana lu? ya kalo aku sendiri membagi kayak bisnis sendiri sama band terus kesibukan kuliah itu bisa diatur sih mas kayak misalnya dulu kan aku juga jualan juga tuh misalnya kalo ada apa misalnya dapet job atau dapet panggungan itu biasa aku kayak nyari orang dulu buat gantiin aku ke jualannya terus aku apa lempar ke fokus ke band oh tapi denunnya band bukan dancer tadi ada yang ngomong dancer banget apalagi jualan suruh nggantiin orang ya itu atas dasar kolaborasi gak? gak dibayar soalnya gak dibayar gak dibayar soalnya gak dibayar soalnya bener-bener ya enggak maksudnya misalnya jauh-jauh hari sih misalnya kan kabarnya misalnya tanggal nanti nah hamin gua harus udah dapet part-time itu part-time 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 apa part-time makanan kucing 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 sekotel oh tapi sekarang banggrut gue ganti-ganti bisnis lagi gak jaman lagi ngain lagi ngain oh keren juga sih boleh sih ya kalo ngomong bisnis dia sih emang emang tapi banggrut terus mau gak apa-apa kita kan harus berdasarkan kolaborasi ya nanti ya di gratisan karena orang yang sukses kan harus mengalami kegagalan terlebih dahulu ya iya dan kalo gagalnya terus berkelanjutan iya apakah harus diteruskan iya artinya ya tetep aja harus udahan iya iya pada kali ya kayak misalkan kalo temen-temen yang lain kalo desuara kan lebih emang emang fokus kuliah gitu em kalo kita hanya sesuai jadwal sih gimana desuara kayak temen-temen yang lain kan misalkan oke desuara gak oke kita nanti hanya desuara aja fokus kuliah ya iya temen-temen yang lain juga sih iya selain dulu ya manjir kok semester berapa situ? semester 7 area doang 6 eh 5 semester 4 5 area 5 kan? 4 masih pada muda-muda ya oh di suara itu 4 ya? di suara itu 7 kok 7? 6 6 6 6 6 6 jadi ya gitu sih tetep fokus ada fokusnya masing-masing lah kalo aku kan emang pengennya di satu sisi kan semua semua band pasti ada orang yang tetep ada yang pengorbanan iya pengorbanan tetep adal oke terus juga apa? kalo ini mau nanya tadi di DM ada yang ini sih kayak ini ngobong-ngobong-ngobong gimana tuh ya? katanya katanya kalo misalkan ngomong-ngobong itu manajernya siapa? di antara kalian atau ada satu orang tropik? ah lu udah nyebut sendiri mas mungkin lu tau sih kalo dia itu berperan sebagai apa kan juga belum belum terlalu sebenernya tropik tuh kayak apa ya? narah hubung jadi kayak masuk narah si aku narah si tv jadi ini tropik yang ngebantu kita buat lebih ke jalur karena emang anak-anak Jonny jarang megang hape sih jujur aja ya tropik kan sering gabut tuh main hapenya sering kalo yang lain kan jarang bales chat dan lain-lain jadi tropik sih kalo untuk dihubungin bisa hubungin tropik aja pesannya istilah kayak ini lah manajer gitu ya? bener manajernya umas ya? umas umas aja pak isi ya umas komisaris disub protokolernya siapa? disub protokolernya gak ada tapi kalo diliat sama temen-temen semua kalo kalo diliat ketika Jonny beatboy itu band yang kompak kalo menurut gue itu caranya jaga kekompangan kalian itu sebenernya gimana sih? sebenernya ngebonding bercanda-canda sih kadang ya kadang ngebonding 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 jadi kita ngebonding seminggu ya minimal ketemula nongkrong gak harus main musik gitu kita harus ya tetep ngobrol-ngobrol terus bahas project ke depannya kita sering bercanda sih intinya kayak gak serius kan kita wawancara ya emang karena emang basicnya semuanya seneng komedi sih jadi ya jadi ya kita sering ngobrol-ngobrol habis siapa tuh ini ada yang request tadi kan requestnya di chat gak dibacain terus akhirnya dilepon eh gitu bener juga sih serius halo call center ada call center ini di akat gak nih? gak usah itu kayak komeng acara komeng pasportnya parah mirip kayak patut dong ditendang apa aja tadi jadi gue tadi itu ya berarti ya apa kekeluargaan atau gak komedi yang membuat kalian itu bersatu ya dan tidak ada apa namanya kayak marah gitu baper ya tetep ada sih gak tapi marahnya ya marah-marah kayak bukan marah-marah yang ngomel-ngomel gitu aku ngomong ya kita kan jujur-jujur gitu kan kayak marahin dia nih di panggung karena salah tapi kan abis itu ya kita tetep kita ya tetep enjoy lagi semayal lagi gak yang marah-marah berhari-hari tapi pernah sih marah-marah berhari-hari juga marah-marah apa tuh? manggung gak dateng? enggak manggung terus ya kendala-kendala teknis lah biasa tetep cuman pada akhirnya ya saling-saling ngelebur ego lah gak bisa gak bisa egois gitu kalo dalam satu band desparah kadang marahin Arya gitu gitar lu kekencangan marahin MC pernah gak itu? sering lagi manggung sekarang sekali alat belum naik udah dipanggil kayak gitu kayak gitu sih tapi kalo 222 sih gak mungkin kayak gitu ya mungkin karena kan kita friend iya karena kan kita merasa dari anak punk iya gak tau kalo 222 sekalian masangin gitu loh iya iya ini gimana nih mas masangin ini? kabusnya pedot kabusnya pedot jadi gitu tuh Johnny ngebonding eh tapi ada rencana gak sih buat kalian buat mini album gitu? oke kayaknya tahun ini deh kita mau produksi seset 2 lagu lagi yang emang pengen kita rilis abis itu Spotify ya gue tulis Spotify lah amin karena Youtube hanya untuk Atta Alilintar siasih ya iya gak sih? iya maksudnya untuk memperluas ekspansi ya itu penonton tadi kita perlu wadah yang lebih lah karena Johnny di Youtube commentnya band porno band porno mulu belakangan ini si Al iya komentarnya Johnny band porno itu udah banyak korban ya sama lu ya? enggak juga mas maksudnya ya korban mendengarkan laguku oh gitu aduh nyelamatin lagi anjing karena showcase pertama Johnny ngenalin band tuh disini acara yang acara yang kalian ng-MC itu loh kalah temu dulu masih kalah temu namanya sekarang gak kalah temunya ya yang gak ketemu lagi sih iya jadi ya acara tanggal sini untuk temen-temen yang mau dateng bisa hadir kesini dengan ya gratis lah bulan-bulan ini apa? bulan depan? bulan depan Maret tanggal 2 Maret tanggal 2 oh iya iya belum puasa lah masih bisa minum-minum kopiii minum-minum kopiii minum-minum kopiii minum-minum kopiii teh ih jadi jadi ya gitu sih temen-temen bisa hadir ke acara Dangal satu tahun Dangal Menyeduh ada beberapa band temen-temen juga UNES yang hadir disini siapa mantap iya ada Unika juga banyak yang mau kepoin instagramnya eh Dangal Kopii ada yang di belanya juga ada ya iya thank you banget nih Dangal Kopii udah nyediain tempat buat kita tepuk tanung temen-temen kopiii wuuuuh kalo pesen dari aku sih jangan takut berkarya sih hmm bener-bener bener-bener mumpung masih muda gitu kan kalo udah tua ga punya temen udah anak muda? apa? iya anak muda? pintar? muda pintar? apa? berkarya? hahaha yang apa? anak muda stop narkoba nie oh oh ini ya? ini oh ini ada tuh stikernya aku punya tuh ini tuh bulet stiker ga kalo dari Galuh nih gak lu? kalo aku sendiri buat anak-anak muda yang di luar sana dengan takut mencoba halal yang baru betul pernah Schön itu tempatnya dari mana aja ya iya bener-bener sekarang nih kalo mau nih main itu lah like me apa Bigo? ada lagi motor ya gak? saya bisa senterin halo guys hari-hari kalau dari aku sih apa ya? lampai batasmu aku iklan rokok break your limit gak ada rokok break your limit kalau sekarang ada tuh di balik lu bilang otw, tapi bener otw lu yang halal, lu yang galak jarbud ini kayaknya paling filosofis karena hukum ya, orang hukum ya gokil nih ban and stop bt ini aja top narkoba dulu nih gimana gimana? pakai yang murah tadi kan juga udah dijawab sama temen-temen sih yang lain dong pertanyaan kan juga keren-keren semua ya kalau dari aku sih gak yang beda sih yang penting kita bagaimana carapun harus perbanyak relasi dan pertemanan benerah sebanyak yang relasi sih penting banget itu karena memang dia kan marketing BNN kita harus tau selain dia ikut ngeband dia cepu juga kan dia sebenernya cepu juga kan ini narkocoy nih bagaimana caranya ngedeteksi orang yang pakai narkoba kalau dia belum pakai ya? iya bener beralar untuk acara BNNN oh iya jangan-jangan gue salah ngomong ya jangan-jangan lu masa angkep tuh terima kasih banyak terima kasih 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 iya iya dari akun dari akun ya? amandari ini gerebek musisi bukan gerebek kos-kosan ini gerebek musisi yang adanya musisi ini ada disini yuk yuk gerebek musisi jangan lupa Tonton channelnya di Youtube Gak ada CTV Arya Asadu 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 Thank you Grebuk musisi Dan kita bakal jumpa di grebuk musisi episode Episode berapa ini? Selanjutnya Grebuk musisi Orawade Gue kira mau greb itu Dinflate you Gak ada yang komen dan subscribe should reviewed Gak ada Gue kira mau lo in lakit Asadu asadu. Radul ruksemua The one in the world In the world She wanted to join me Asadu 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 Terima kasih.